Musim panas begini adalah saat yang tepat untuk memanen lebah atau nyawan dalam bahasa balinya. Walau ini bukanlah nyawan yang membangun sarangnya di alam liar, seperti di tebing atau pohon di tengah hutan, tetapi nyawan di desa Tenganan Dautukat, Karangasembali ini terkenal cukup ganas. Ya, ini yang sudah berisi. Memang, saya mengukur tuh Pak. Di luarnya sudah ada, di dalamnya pasti ada madunya. Oh gitu, banyak sekali itu ada nyawannya loh. Iya, iya. Ah, akhirnya kami menemukan kotak yang berisi nyawan. Di desa Tenganan Dautukat ini, sarang nyawan bisa terbuat dari triplek atau bambu. Dibiarkan tergantung di atas pohon dengan diberi aroma bunga untuk memancing nyawan datang ke sarang. Ya, wayan. Ini pakai wayan. Bakar dulu ini pakai ngusir lebahnya. Oh gitu Pak. Berarti ayolah kita bakarnya sekarang, Pak. Asap dari sabut kelapa ini bisa dengan segera mengusir nyawan, sehingga sarang dan madunya bisa dengan aman diambil. Mengambilnya pun harus sangat hati-hati. Jangan sampai membuat gerakan yang tiba-tiba atau mengejutkan. Nyawan yang tadinya berusaha menjauh karena asap sabut kelapa, seketika akan menyengat si pengganggu, ketika dikagetkan. Pelan-pelan Pak Nyoman. Ini tiang beriasat biar lebahnya menjauh. Waduh, tiang sebetulnya malu ini tidak mengambil nyawannya. Tetapi, apa boleh buat? Dalam keluarga tiang, ada sejarah alergi terhadap nyawan. Jadi, bisa berakibat cukup fatal jika tersengat nyawan. Nah, ini dia sarang nyawannya. Madunya cukup banyak dan kita akan mengambil si anak nyawan.